Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home WFH tidak akan mengganggu perekonomian. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkiu, Febrio Kacaribu, menjelaskan Indonesia sudah pernah menerapkan sistem WFH pada pandemi COVID-19 lalu dan perekonomian tetap berjalan dengan baik. Menurut Febrio, selain konsumsi rumah tangga juga berjalan cukup tinggi saat periode tersebut. Hal itu, lanjut Febrio, mengindikasikan sistem bekerja dari rumah tidak memiliki potensi mengganggu perekonomian ke depan. Kebijakan bekerja dari rumah digaungkan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi polusi. Sistem bekerja dari rumah mulai berlaku bagi pegawai Jakarta 21 Agustus 2023. Penjabat PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan kebijakan bekerja dari rumah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hanya berlaku bagi pegawai yang tidak melakukan pelayanan secara langsung. Sementara bagi pegawai yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, seperti pegawai di rumah sakit dan sekolah tidak menerapkan sistem bekerja dari rumah. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, pemerintah akan fokus pada pengendalian emisi di tiga sektor, yaitu transportasi, industri dan pembangkitan listrik serta lingkungan hidup. Menurut Luhut, pengawasan kualitas udara dan komprehensif dan partisipasif, masyarakat juga dibutuhkan sebagai bagian dari upaya bersama. Bali Post melaporkan.